hai 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 sahabat turunik Hai ketemu lagi ya dengan saya mungkin mendengar suara saya agak berbeda ya jadi saat ini kondisi saya kurang fit sebenarnya ya jadi karena flu tapi enggak tahu kok sepertinya ini agak lebih berat daripada flu biasa Oke tapi di sini mumpung ya mumpung ada temuan baru di sini akan saya dokumentasikan dan saya akan berbagi dengan anda semua ya Oke saya menanam selada ya di sini saya menanam tiga jenis yaitu Anisel Bohemia dan Caipira untuk lokasi saya ini adalah daratan rendah ya yang suhunya itu sangat tinggi ya jadi pasti di atas 30 derajat nah kemudian saya menanam di Greenhouse seperti ini Greenhouse nya ini tingginya hanya tiga meter ya tiga meter lebih sedikit kemudian ini di musim hujan jadi sering sekali matahari tertutup oleh awan jadi kadang matahari muncul kadang tertutup awan dan sering-sering silih berganti ya kita sering pada perubahan dan sering-sering silih berganti seperti itu nah kemudian ternyata dampaknya pada tanaman kita ya dalam kondisi seperti itu khususnya selada itu adalah adanya tiprun tiprun ya jadi itu loh yang gosong-gosong seperti terbakar di daun itu nah dari tiga jenis itu saya amati dan ketemu Hai perubahan tip tiprun ya dari ketiga jenis selada ini jadi kalau kita lihat sini saya punya anissel kemudian yang lain disini ya disini itu adalah bohemia kemudian disini Hai cair pira ya pira nah seperti ini nah setelah beberapa kali saya menanam kemudian pada saat musim hujan ini saya menemui ini ini apa kendala yaitu tiprun itu nah setelah saya amati ketemu perbedaan ketiga jenis selada ini terhadap Hai ketahanan dalam Hai apa terkena tiprun ini ya jadi ini pertama yaitu coba kita lihat anissel walaupun ini daunnya itu tebal ya tebal kemudian batangnya juga pendek tapi daunnya itu memanjang ya ini kalau kita lihat terkena ternyata terkena tipun juga tapi ini enggak terlalu parah jadi hanya pada pinggir-pinggirnya yang yang apa ya yang pinggirnya saja enggak sampai terlalu dalam jadi ini mungkin hanya satu mili yang kena tipunnya itu dari pinggirnya itu nah ini juga Hai tapi enggak sampai gosong ini juga ini sampai gosong juga nah itu ini juga jadi ternyata anissel itu juga Hai tidak tahan dengan tip tiprun ya Nah seperti itu kemudian nah ini yang paling parah yaitu bohemia Hai ya bohemia ini sangat mudah terkena tip bun nah ini ini cukup banyak ya cukup banyak kalau di kebun saya hampir 50% yang kena itu kalau terkenanya itu kalau sudah usia hampir panen kalau masih kecil-kecil itu tidak kena begitu ya mungkin karena sudah batangnya tinggi kemudian kena terbun itu Hai lebih apa ya lebih lebih cepat sekali kena terbun itu karena emang ya eh eh daunnya tipis itu tadi kemudian kalau dari referensi tipun itu karena Hai kalsinitnya ya jadi dari unsur harga arah kalsiumnya itu tidak sampai ke ujung ini ujung-ujung daun ini sehingga kenanya itu pada tanaman yang sudah besar Hai itu ini tipis daunnya jadi lebih cepat kena Hai tipunya lebih banyak ya Nah seperti ini Hai tuh ini juga ini juga sangat parah Hai nah seperti ini biasanya di ujung-ujungnya kalau yang bawah enggak karena dia dekat dengan batang jadi dekat dengan akar mengambil Hai nutrisi dari akar itu lebih cepat kalau yang ujung-ujung ini enggak di ujungnya ini terlalu jauh sehingga eh seperti ini dampaknya karena tipun yang ujung-ujung saja ini juga ya ini juga jadi cukup banyak kalau sudah masa panen gitu Hai jadi belum masa panen sih tapi mendekati panen jadi kalau misalkan sudah ada yang seperti itu solusinya ya segera dipanen saja itu karena kalau sudah tipun itu eh Hai daya tariknya itu sudah berkurang ke kemudian yang ketiga cahipira Hai dari beberapa jenis tadi ternyata cahipira itu yang sangat bertahan pada tipun ya jadi kalau saya amati disini ada beberapa ya ini ini ternyata ndak terlalu tidak terkena terbun itu ndak terkena tidak tahu ini memang karakternya seperti itu karena eh batangnya pendek juga mungkin jadi ndak panjang ini jadi malah ini nge-crop ya kayak mau menge-crop gitu gitu jadi dari sini diambil apa ilmunya ya aduh kalau menanam selada ya dari tiga jenis itu pada saat musim hujan jenis itu lebih baik menanam yang cahipira ini ya cahipira karena ini lebih tahan dari tripun dan tripun itu lebih apa ya lebih banyak menyerang pada saat musim hujan karena musim hujan matahari itu tidak stabil ya jadi kadang tertutup awan terdapat terkadang enggak tapi kalau misalkan menanamnya di musim kemarau ya ketiganya enggak masalah ya ketiganya enggak masalah mungkin menanam buhemnya itu lebih menguntungkan karena lebih cepat besarnya lebih cepat panen gitu kalau anisel cenderung kelemahan lainnya itu adalah cenderung dia kerdil ya kerdil ini saya menanam beberapa kali seperti itu ya kerdil di musim apa di di daratan rendah cenderung kerdil oke jadi mungkin itu ya yang bisa diambil apa manfaatnya dari apa yang saya share ini ini jadi memilih jenis selada itu juga ditentukan oleh lokasi menanam kemudian juga cuaca ya jadi musim hujan atau musim musim kemarau itu juga sangat mempengaruhi ya oke terima kasih semoga bermanfaat dan semoga semua diberikan kesehatan sehingga dapat beraktifitas dengan lancar oke terima kasih sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya oh iya untuk mendukung channel saya ini ya biar lebih berkembang dan semangat lagi silahkan untuk di subscribe ya yang belum dan di-share mungkin manfaat ini nanti manfaat dari video ini nanti juga dapat di terima di teman-teman yang lain ya oke terima kasih oke 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 mulai kena mulai kena ya 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 ya